Halo, ketemu lagi bersama kita di channelnya Warning Clothing Kita bakal ngebahas kaos polos Yang orang rasanya mahal banget ya katanya Gak tau kenapa ya Kaos yang lu jualnya mahal banget Kenapa sampai semahal begini Kenapa coba? Mahal banget biar cepet kaya Oh gitu Jadi cuma jual kaos doang bisa kaya Kalau misalnya kita kaya Kita bisa belanja lagi ke tempat orang Orang lain kaya juga Akhirnya semua kaya Bener? Jadi buat lu yang pengen Lu cukup jual kaos aja pokoknya lu kaya aja Gak perlu lu kemana-mana Lu gak perlu ke dukun, jualan kaos aja Lu kaya Nah buat yang pengen Lu bisa jadi seller kita Kenapa kaos kita bisa mahal Pasti ada sesuatu kan Kira-kira apa nih Apa yang bikin yang bikin kaos lu jadi mahal Oke Kita review di ketik ya Ini si kaos Kenapa misalnya si Kita kenalin dulu nih Ini kelas polos ini namanya Eternal Series Oh Eternal Series Abadi Jadi ini bakal abadi Ini tuh si produk regulernya kita Kita bakal terus-terusan ada Tukanya setahun, dua tahun, tiga tahun Sampai abadi lah Oh ya 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 Gitu Kayak kita bahas satu-satu Kenapa si kaos ini bisa jadi lebih mahal Pertama Spesifikasi fabric Fabricnya tuh kita sengaja khusus order Ke pabrik gitu Ke factory-nya Ini kita bikin konsopsi khusus Terus pake warna khusus juga Jadi kita memang Nge-match Ke Penten Lu tau Penten gak? Gak tau gue Sama Bahasa kampungnya apaan nih Jadi buat semua Pengen tau Kalau misalnya kaos kan Biasanya Kaos ya gitu-gitu aja ya Kaos hitam atau kaos bagaimana Kan biasanya gitu-gitu aja Nah kenapa ini kayaknya Spesial banget Dengan harga yang mahal Di pinggir jalan juga ada yang jual lebih murah Tapi kenapa Gue harus mau nih Beli kaos dari warning clothing Ada keunggulannya apa Sampai bisa orang merasa bahwa Wajar gue bakal beli segitu tuh Karena Apa namanya Harganya Oke mahal gak masalah Yang penting gue nyaman gitu Apa nih Kira-kira keunggulannya Sebenernya cuma ini doang yang jadi mahal Logo Jadi ini juga jualan logo nih Sebenernya nih Sebenernya kaosnya biasa aja Sama logonya kita bikin Bikinnya jauh kayaknya Ternama gitu Jadi Ininya tuh Kita Yang lebih mahal Makanya Kaosnya mahal Oh gitu Kolaborasi sama tukang jahit Yang tadi gue bilang Jadi Si kaosnya tuh Memang kita pesan khusus Si Spesifikasi Si bahannya juga memang khusus Konstruksinya khusus Warnanya juga khusus Jadi memang Gak akan Dapat di Beran atau Di toko Ceran Kaos Biasalah gitu Terus ada beberapa detail juga Yang sebenernya Kita tawarin Kayak ini Ini Sebenernya Ini jadi Unique selling pointnya kita Ciri khas dulu Ini kita pasti selalu pakai Si ribnya tuh lebih kecil Daripada rib-rib biasa Polanya Slim fit Slim fit sampai regular lah Jadi Kalau misalnya orang yang memang suka Slim fit juga oke Yang suka Regular juga masih oke lah Jadi memang Gak kekecilan Kan biasanya Suka ada yang nanyain Ini Sisanya size Luar apa Size Lokal Lokal Apa sebenernya Si indikator Patokannya mana Patokannya ada Jadi Sebenernya Kalau kalian Beli Online Size chart Di Webnya Masing-masing Ada Nanti Kalau Ke web warning Nanti ada Size chart Nah Si kaos Ada size chart Kaos Nanti kalau Misalnya ada kemeja Ada juga Size chart Oke Jadi Kalau misalnya Beli online Gak salah Kebanyakan Kalau beli online Anjir Kenapa ini Nampainya kok Kecilan Atau kegedean Atau apa Itu Lihat Size chart Masing-masing brand Kalau di warnin Pasti ada Ini di setiap produk Pasti ada Size chart Di setiap Tampilan produk Di webnya Oke Oke Sip Sip Terus Ini Si detail Detailnya Nanti Sesudah Si Apa Ribnya Di leher Kita juga Ada Woven Full black Ini juga Yang jadi Yang jadi Manis Si tampilan Kaos Ini Plus Pas misalnya Kita bikin Cuman polosan Doang Kita Pake Backyoke Ini 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 Namanya Backyoke Oke Jadi Backyoke Ini Buat Nutupin Kalau misalnya Si Wofen Ini Biar Nggak Keluar Oh Iya Bener Jadi Dia Nggak Nongol Bekas Jahitan Terus Yang tadi Terus Tambahin Ini Ini Namanya Jeycom Kalau kita Nibu Jeycom Nah Ini Buat Si Apa Membeda Kita Sama Orang Si Jeycom Ini Kita Pake Di Tangan Sama Di Badan Sama Di Badan Terus Dalamnya Biasa Care Label Nah Ini Sebenernya Jadi Logo Logo Desainer Terama Dunia Itu Plus Yaitu Yang tadi Gue bilang Ada Warna Lain Nah Warna Warna Lain Itu Ini Memang Kita Custom Khususus Kalau Misalnya Kalian Sudah Terbiasa Dengan Pantone Kalian Pasti Bakal Lihat Ada Beberapa Nama Pantone Yang Kita Plak Ketik Plak Bakal Dipakai Disininya Kita Di Warna Artikel Kita Jadi Selain Nama Brand Terus Nama Artikel Nya Sama Warna Bahan Jadi Dijelasin Disini Jadi Kalau Misalnya Dapat Dipentonya Caramel Cafe Dengan Seri Kode Berapa Gitu Disini Sama Batal Caramel Cafe Terus Kalau Nggak Kayak Di Kecap Sama Juga Jadi Pas Kalian Suka Atau Misalnya Biasa Tahu Dengan Pantone Ini Hasil Jadinya Di Kaos Kalau Habis Melihat Di Buku Pantone Pengen Tahu Aslinya Kayak Gimana Lihatnya Ada Di Warning Clothing Nih Produk Warning Ngikutin Pantone Pantone Yang Sebenarnya Ada Misalnya Di Buku Buku Pantone Bisa Aslinya Bisa Kelihatan Ini Di Kaos Betul Itu Sebenarnya Jadi Membedanya Si Kaos Polos Kita Sama Kaos Polos Brand Brand Lain Sekarang Gini Gue Pengen Ngebedah Kenapa Kenapa Bikin Rip Segede Gini Terus Kenapa Jahitan Di Di Somb Kenapa Kenapa Nggak Seperti Rips Pada Umumnya Yang Rada Tebal Atau Jahitannya Nggak Di Somb Nah Itu Kenapa Kenapa Lu Milihnya Mesti Begini Kenapa Karena Gue Desider Ya Artinya Kenapa Apa Dasar Lu Sampai Ada Misalnya Kalau Misalnya Rip Kecil Lebih Unggul Atau Keliatannya Lebih Keren Ketimbang Kalau Rip Gede Atau Misalnya Jahitan Somb Ini Keliatannya Lebih Kece Ketimbang Jahitan Biasa Nah Itu Gimana Oke Lu Ngasih Pertanya Sulit Ya Tapi Sebenernya Gue Coba Jelasin Ya Jadi Kenapa Misalnya Ini Si Rip Lebih Kecil Kalau Misalnya Untuk Orang Orang Yang Suka Terlihat Lebih Slim Lehernya Nah Ini Itu Efek Dari Si Rip Itu Bisa Melihat Lebih Slim Jadi Di Si Daerah Leher Kita Lebih Terlihat Ramping Jadi Keliat Kaya Orang Jangkung Minimal Dari Tengah Keatas Keliatan Slim Kebawah Itu Oversize 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 Itu Si Terus Kalau Misalnya Yang Tadi Yang Si Apa Json Ini Sebenernya Si Gue Lihatnya Dulu Suka Sama Barang Barang Vintage Kalau Sekarang Thrifting Kali Ya Disebutnya Oh Bener 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 Lagi Rame Lagi Thrifting Nah Dulu Gue Pernah Beli Si Kaos Thrifting Terus Dengan Si Kaos Luar Gitu Dia Punya Punya Si Jahitannya Som Gitu Jadi Dari Keren Dia Terus Jadinya Memang Kayak Kaos Luar Gitu Si Jahitan Apa Teknik Jahitan Ini Jadi Pas Ada Pake Overdeck Biasa Terus Ada Yang Pake Jadi Gue Milih Ini Sih Gitu Jadinya Lebih Lebih Casual Gitu Lihatnya Nah Ini Juga Unique Salah Satunya Jadi Memang Pembeda Dengan Si Brand Lain Gitu Ada Lagi Gak Yang Mutanya Gue Si Aneh Aja Gitu Ya Pas Gue Tahu Ada Kaos Yang Harganya Segini Mahal Tapi Laku Katanya Begitu Banyak Yang Nyari Terutama Di Beberapa Apa Namanya Di Beberapa Toko Ada Yang Nanyain Sampai Show Out Malahan Sampai Nanyain Mana Kok Udah Nggak Ada Lagi Nggak Lagi Gitu Nah Sampai Akhirnya Gue Kepikiran Gue Pengen Tahu Apa Si Keunggulan Si Produk Ternyata 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 Dijelaskan Barusan Jadi Kalau Misalnya Lu Masih Penasaran Baru Tahu Sebatas Info Dari Gue Dateng Tokonya Ada Tokonya Ada Tokonya Flagstore Kita Ada Tiga Di Cian Plus Walk Terus Di Ion Sama Di Supermola Karawaci Ion Yang Mana Ion Sentul Oh Ion Sentul Oke Ada Di Ion Sentul Itu Mal Baru Tuh Oke Oke Jadi Sebenarnya Ini Kebanyakan Atau Misalnya Banyak Terjual Itu Sold out Selain Keren Karena Kita Bikin Cuman 10 10 Biji Jadi Biar Cepat Biar Cepat Sold out Tapi Semenit 10 Semenit Terjual Semenit Kejual Kirain Bikin 10 Biji Semenit Oke Oke Gora Sisi Itu Thank you Banget Gue udah Bisa Tau Kenapa Ini Produk Ternyata Gila Banget Unggul Banget Harga Segini Udah Pokoknya Gak kecewa Ada yang Bilang Harga Gak Bisa Boong Ini Gak Boong Ini Gak 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 Oke Gitu Aja Dari Gue Ciao Eh Nanti Review Selanjutnya Apa Untuk Review Selanjutnya Lutuguin Aja Dinos Oh iya Bener 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 Ini kan baru Kaos nih Kita Review Ada lagi Produk-produk lain Kayak kemeja Kayak denim Kayak celana Cinos Jaket-jaketnya Masih banyak lagi Tungguin aja Panteng ini Channelnya warning Om Yudi bertanya Om Yudi bertanya Ciao Bye Yo Yo Yo